oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama aku di channel update informasi bersama ya channel memberikan subtartik tutorial dan informasi terkini tentang kota pintu mobil dan kebetulan kali ini tadi setelah kita ngebezakan central lock ya tidak bisa kalau dipencet remote-nya kita udah selesai ya clear sekarang kita akan nyari tahu pintu ini kalau dibuka dari luar bisa tapi kalau dari dalam nggak bisa kita coba dulu ya kalau dari luar oke kita kunci oke kita buka oke sekarang kita coba dari dalam ini kayaknya nggak bisa nih memang penyakitnya nggak bisa tadi ya letak turun katanya dulu ya ya teman-teman kita buka ya dari dalam nggak bisa nih nggak bisa tapi dari luar bisa dari dalam nggak bisa oke langsung kita kerjakan ya teman-teman nggak usah panjang lebar pokoknya biar teman-teman itu tahu penyakitnya apa ya apa ya yang paling utama adalah pabungka bongka door trimnya nanti akan kelihatan teman-teman tapi kalau kita hanya ngira-ngira itu kenapa ya itu kenapa ya nggak akan ketemu bongka door trimnya pasti teman-teman akan kelihatan nanti tuh ini nggak nggak lepas ya teman-teman lihat tuh ini masih nyantol semua ya yang bagian yang ada di bawah nyantol ini nyantol ya nah nyantol ya ini bagian kunci nyantol juga nah oke kita lepas ya langsung lepas door trimnya oke kita lepas nah kita angkat nah kita cek oh padahal juga ini ya nggak apa-apa ya oh saya lupa teman-teman jadi ini nggak apa-apa ini tadi juga apa ternyata ini ke lakset teman-teman ya lakset lakset itu keamanan untuk anak-anak ini saya lupa teman-teman aduh nah ini jadi tak kirain itu ini lepas gini ini memang kalau lepas gini nggak bisa kira ya teman-teman nah memang kalau ngembalikan teman-teman kalau ngembalikan itu ini harus disanakan dulu biar ini bisa kesana selesai teman-teman kok nggak bisa ya kalau saya kembalikan nggak bisa nih tuh berat ya coba kita coba kita giniin dulu kok tak kembalin susah ya ini ya ini harusnya gampang loh kok susah ini ya kan ah susah ini loh ini lihat ini harusnya gampang tapi kok susah oke mau nggak mau terpaksa harus ini lihat ini lock kesana oh nggak teman-teman kalau ngelock kan ke atas ngelock ke atas ini nggak ngelock aneh ini kenapa ya oke mau nggak mau kita harus cari tahu oke yuk kita bungka dulu kita bungka central locknya oke kita bungka handle dari luar oke kemudian handle dari dalam kok sempit ya dari dalam nanti nggak apalah oke kemudian kita buka bautnya oke oke ambil door locknya ya ada apa gerangan ini ya kok bisa yung oke kuncinya lancar ya kuncinya lancar ini bukaan dari luar dari dalam oh alah mana ya nah bagian lock ini tadi jepat ya jadi bagian jepat kesana terus ininya jepat nah gini ya jadi nggak bisa di balikin jadi kita giniin terus kita giniin balikin gini nah ya sambil kita kasih oli ya ini karena nggak bisa gerak nih ini serot banget nih ini locknya serot ya locknya ini serot banget ini nggak mau gerak dia nggak mau gerak kita kasih pelicin dulu ya biar oke ini locknya kita kasih pelicin nah semprot boleh boleh lah kalau bagus ya semprot ya semprot ya semprot malah bagus ya semprot bagus kalau nggak punya semprot ya pakai ini nah ini gini nah licin ya sekarang ya temen-temen sekarang licin nah tadi karena karaten ya karena karaten locknya mati sekarang udah licin locknya jadi bisa di lock oke temen-temen langsung kita pasang ya ini udah kita nah seperti ini nah oke kita pasang oke temen-temen kita pasang ya kita pasang kita pasang jadi ternyata lock capnya masuk ya temen-temen karena karaten ya kita oli udah selesai kita pasang ini dari luar kita pasang pengunci pasang kuncinya oke kita pasang handle dari dalam klik oke kita pasang oke handle dari dalam kunci dari dalam ya dalam kita taut dulu oke clear kunci clear kita pasang central locknya oke klik kunci oke klik 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 coba dulu oke lancar ya oke sekarang kita coba ya temen temen kita pakai handle pasang handle nya kita crop akan coba dari dalam Bismillah oke bisa kunci buka kunci buka oke bisa temen temen Alhamdulillah ya terima kasih kita tutup lagi dan seperti itu temen temen jadi buat temen temen ya kalau kita punya permasalahan kita buka dulu biar kelihatan insya Allah tahu dan insya Allah bisa dikerjakan jadi tadi tetelok tapi locknya akhirnya malah macet karena ternyata dalamnya karatan kita kasih oli kita licinkan dan alhamdulillah sudah selesai dan terima kasih mungkin seperti itu ya sedikit pengalaman dari saya sedikit pengetahuan dari saya semoga bermanfaat buat temen temen semua dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh